Al-Maiyatul Ilahiyatul Hifziyatul Lutfiyah Al-Maiyatul Ilahiyah Kebersamaan dengan Allah Al-Hifziyat penjagaan Al-Lutfiyat kelembutan Jadi merasa dirinya bersama Allah SWT Merasa dirinya dijaga oleh Allah SWT Merasa Allah SWT menurunkan kasih sayangnya kepada orang tersebut Kita bayangkan Allah adalah Rabbul Alamin Pemelihara semesta alam Penciptanya presiden Penciptanya pemimpin-pemimpin di dunia Penciptanya langit dan bumi Allah SWT Nah kita bersama Allah Berarti ada perasaan Tentram di dalam hati kita Karena kita bersama Allah Hadirin sekalian Kalau kita Kita bayangkan presiden aja Hadirin sekalian Misalkan kita bersama presiden Kita pasti bangga Hadirin sekalian Ketika kita bangga Kita gak khawatir Gak khawatir Keselamatan Pasti banyak yang jaga Hadirin sekalian Kita juga tidak khawatir Makan apa Pasti makan Hadirin sekalian Kita juga gak khawatir Makannya enak apa tidak Pasti enak Karena kita bersama presiden Nah bersama pemimpin dunia Kita merasa tenang Merasa tentram Bagaimana kalau kita merasa Bersama Allah Hadirin sekalian Nah orang yang Bertakwa kepada Allah SWT Allah anugerahkan Orang tersebut Bersama Allah SWT Kalau bersama Allah SWT Everything is running well Urusan dapat Urusan apapun dapat Berjalan dengan lancar Hadirin sekalian Urusan apapun Pasti akan beres Hadirin sekalian Kalau kita Senantiasa bersama Allah Dan Allah SWT Menegaskan Bahwa orang-orang yang Bertakwa Mereka bersama Allah Al-Hifziyah Mendapat penjagaan Mendapat perlindungan Dari Allah SWT Jadi dilindungi oleh Allah SWT Al-Lutfiyah Diberi kasih sayang Ketentraman Di dalam hatinya Kalau Allah SWT Allah SWT Berfirman Wattakulloha Wa'lamu Annalloha Ma'almuttaqin Bertakwa lah Kepada Allah Wa'lamu Ketahuilah Annalloha Bahwa Allah Ma'almuttaqin Bersama Orang-orang Yang bertakwa Nah ini dalilnya Yaitu Bahwa Allah SWT Senantiasa bersama Kepada orang-orang Yang bertakwa Dengan kata lain Kalau kita bertakwa Kepada Allah SWT Kita dijaga oleh Allah Kita dilindungi oleh Allah Kita bersama Allah Nah pada saat itu Sudah tidak ada lagi Yang kita takutkan Hadirin sekalian Kita ini takut Kita ini mikir Jangan-jangan Selaka Jangan-jangan Selaka Karena kita Takwanya belum benar Hadirin sekalian Ya kita semua Maka kita berusaha Untuk senantiasa Meningkatkan takwa Kita kepada Allah Sehingga dengan demikian Kita menjadi Orang yang Mendapat Perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Keistimewaan Yang diberikan oleh Allah Kepada orang yang Bertakwa Wa min zalika Di antaranya Al ilmu laduni Ilmu laduni Ilmu laduni itu Ilmu yang Tanpa proses Belajar Hadirin sekalian Itu namanya Ilmu laduni Yang sudah pasti Dikasih ilmu laduni Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu Ummi Ummi itu Tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Tetapi Rasulullah Berpengetahuan Yang luas Berpengetahuan Yang tinggi Karena Rasulullah Diberi wahyu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah wahyu itu Khusus nabi Tapi kita pun Bisa diberi Pengetahuan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bukan Wahyu Hadirin sekalian Namanya Ilham Jadi ilham itu Petunjuk dari Allah Kepada Yang bukan nabi Ilmu pengetahuan Yang bisa Ditransfer oleh Allah Kepada Hamba Hambanya Yang bertakwa Jadi kita Jangan kaget Misalkan ada orang Yang kerjaannya Sholat Terus Ibadah Terus Zikir Terus Kemudian dia Beraktifitas Gak pernah Dia beraktifitas Gak pernah Baca buku Tapi ilmu Pengetahuannya Ilmu pengetahuannya Dalam Dan mengerti Itu bisa jadi Diberitahu oleh Allah Dengan Ilham Hadirin sekalian Karena orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan Ilmu agama Ilmu laduni Yang diberikan Khusus Kepada orang-orang Yang bertakwa Dengan Demikian Kita bisa mengetahui Bahwa Ilmu agama itu Bisa diperoleh Dengan cara Belajar Dan bisa Diperoleh Dengan cara Bertakwa Kepada Allah Ini artinya Hadirin sekalian Orang yang belajar Tapi maksiat Belajar Sambil maksiat Belajar Sambil maksiat Itu ilmunya Tidak dapat Dapat Hadirin sekalian Kalau dapat Pasti sedikit Kalaupun sedikit Biasanya Tidak bisa Ngamalin Hadirin sekalian Dan merasa Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bagi orang-orang Yang tekun belajar Jangan dibarengi Dengan maksiat Maka ilmunya Akan Akan cepat Akan cepat Banyak Hadirin sekalian Dan insyaallah Bermanfaat Jadi bagi orang-orang Yang belajar Terutama pelajar Itu hendaklah Dibarengi dengan Ketakwaan Kepada Allah Maka ilmunya Akan cepat Diberikan oleh Allah Dan akan Banyak Hadirin sekalian Jadi kalau kita Bertaqwa Kepada Allah Allah janji Akan memberikan Ilmu Kepada kita Allah akan Mengajarkan Kepada kita Yang tidak Kita ketahui Hadirin sekalian Maka Disamping kita Belajar Hendaklah kita Dibarengi dengan Bertakwa Nah untuk Tingkatan kita Hadirin sekalian Jangan kita Lalu milih Tidak belajar Takwa aja Nah itu jangan Hadirin sekalian Kita tetap Belajar Sambil bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka proses Belajar kita Akan lebih Dimudahkan lagi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Saja yang Dapat saya Sampaikan Terima kasih Atas perhatian Mohon maaf Apabila Ada kata-kata Yang kurang Berkenan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa